halo halo teman-teman ya jumpa lagi di channel saya berka aku Anson jadi Oh ya maaf belum salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari minggu teman-teman ya selamat menikmati akhir mekan atau weekend dari teman-teman yang dagang semoga tetap laku ya laris yang jalan-jalan atau menikmati weekend selamat bersenang-senang ya tetap selamat sampai tujuan maupun pulang perginya dan tentunya tetap jaga temen-temen jadi tetap jaga prokes ya protokol kesehatan karena kita saat ini lagi menghadapi wabah virus yang kasat mata jadi saya harap buat teman-teman diberi kesehatan diberi kecepi yang lancar dan diberi kebahagiaan Amin ya Rupal Alamin jadi Oke teman-teman jadi sekarang kita lanjut jadi disini saya ada suatu sesuatu asiden temen ya ada sesuatu kejadian eh teman-teman pasti pernah nonton konten saya yang akurum sebelah saya ini teman-teman ya akurum sebelah saya yang ini yang kemarin isinya SPS ya kemarin SPS eh dulu saya kasih konten awalnya saya kasih konten itu ya Joa kemudian saya ganti SPS tapi karena saya ada kejadian luar biasa teman-teman yang ada luar biasa karena kesalahan saya sendiri jadi dalam satu malam semua biota di dalam akurum saya sebelah ini mati itu jadi ini kejadiannya kurang lebih dua minggu yang lalu ya enggak enggak saya konten waktu itu karena saya langsung panik langsung saya itu apa namanya langsung saya perbaiki dan Alhamdulillah ini di jalan mau dua minggu sudah mulai pulih lagi ya kondisi air tapi 90% dan koral mati temen-temen ya jadi waktu itu gini temen-temen ceritanya eh saya itu lupa temen-temen ya lupa kemungkinan saya habis pakai hand sanitizer temen-temen ya habis pakai hand sanitizer langsung saya celupkan tangan di akurum belakang ini temen-temen ya saya celupkan tangan obok-obok dan waktu itu siang saya lihat salah satu SPS saya digitata temen-temen ya digitata saya enggak mekar temen-temen ya kenapa kita enggak mekar saat itu mungkin saya mikirnya hanya stres biasa ya biasanya karena kadang-kadang koral seperti itu jadi digitata ini kenapa politnya atau pe-nya enggak ada yang keluar gitu mungkin masih stres karena koral itu masih mekar temen-temen saya kesampingkan ada apa-apa karena air saya pun tidak amis ya karena saya ini mempunyai prinsip kalau air akwarium laut saya amis di salah satu akwarium saya berarti itu ada masalah temennya jadi akwarium laut itu enggak amis kalau akwarium sampai amis berarti indikator airnya bermasalah jadi waktu itu akhirnya enggak masalah masih bening normal hanya satu koral saja enggak mekar tapi setelah besok pagi besok pagi saya bangun masih puasa saya bangun pagi kok amis saya cari ya lampunya saya nyalakan pagi-pagi setelah saya cek loh Astagfirullah lain-lain ya jadi akwarium saya yang sebelah sini ini sudah airnya ngabut menung tapi ngabut-ngabutnya enggak parah teman-teman jadi masih ngabut tipis masih ya masih belak bening lah tapi terlihat agak ngabut dan koral saya di sini temen ya golongannya kopal karang kopal cabang itu mati semua temen-temen mati semua SPS habis SPS yang tersisa itu waktu itu tinggal monti monti anak propora sama digitata ya golongannya bernes selendrum mati mati total jadi tinggal tulangnya aja dalam satu malam karena kalau indikator biasanya ada kenaikan suhu atau air bermasalah biasanya koral hanya broni semuanya jadi koral itu mekarnya enggak mekar bagus makarnya enggak seperti biasanya dan warnanya akan coklat-coklatnya hanya butuh beberapa hari saja dia langsung coklat jadi waktu itu enggak coklat langsung tinggal pulang semua jadi saya itu Astaghfirullahaladzim jadi saya cari-cari masalahnya ternyata saya pakai hand sanitizer saya lupa cuci tangan menjadi biasanya saya akan pakai hand sanitizer itu bisa cuci tangan air tawar dulu guna saya bobok waktu itu saya lupa kemungkinan besar saya habis pakai fresh kemungkinan laksa langsung saya celupkan ke aquarium jadi cukup berakibat fatal menunya berakibat fatal jadi akrum saya itu mati mati total list jadi eh yang sudah tilihatan tulang itu saya buang bolongannya popal selendrum terus di apalagi selendrum bernes itu SPS bernes habis saya buang pada saya itu sayang banget jadi dia tuh sudah ngebis sudah nempel merambat ke batu dekornya temen ya jadi nggak perlu dilem-lem lagi sudah nempel jadi terpaksa saya patahin semua itu saya buang tulangnya saat itu mau saya kontenkan tapi karena sudah males lah akurang kayak gini kalau di kontenkan tapi nggak papa saya bahas aja ini hari ini jadi saya buang kemudian gini teman-teman kalau teman-teman menghadapi kejadian yang seperti itu langsung tanggap ya panik wajar jadi kalau bahasa gaulia sekarang panik ngga panik ngga ya paniklah jadi saat itu langsung panik saya mau saya kontenkan terus udah tambah semakin lama saya maintenance akurum ini semakin berisiko jadi berisiko teman-teman jadi waktu itu langsung saya ganti total teman-teman ya akhirnya sebelah saya ini langsung saya ganti 100% airnya kecuali air sam ya nggak saya ganti karena nyedotnya agak susah karena dia di bawah waktu itu saya air yang di atas itu saya habiskan sampai pres di atas pasir teman-teman ya saya habiskan saya langsung saya ganti air laut baru itu waktu itu Monti saya itu Monti saya waktu itu masih belum mati teman-teman tapi warnanya itu sudah brownies kalau SPS mati itu sudah tinggal tulang teman-teman ya jadi waktu yang waktu SPS yang ini itu Monti Pora saya warna hijau itu dia mencoklat warnanya berubah menjadi coklat atau istilah saya brownies teman-teman ya jadi dia jadi coklat Oh berarti dia belum mati dan ada beberapa yang Monti yang kecil-kecil yang jempol-jempol gini yang sudah nempel di batu itu juga brownies semua Oke saya biarkan koral yang mati kita buang kemudian hari kedua saya ganti air lagi teman-teman 50% jadi saya berturut-turut selama tiga hari itu ganti air hari pertama 100% hari kedua 50% hari ketiga 50% teman-teman ya kemudian setelah itu seminggu saya ganti air lagi 50% sampai sekarang nilai jadi saya amati kemudian Oke sekarang kita lihat teman-teman kita lihat aja langsung di aporiumnya nah ini teman-teman jadi penampakannya ini setelah saya penambang tubuh teman-teman jadi waktu itu kalian bisa lihat teman-teman itu Monti saya sudah ngepis ya sudah nempel di batu dekor maaf ya itu hama etasinya juga banyak saya mau ngambilin males jadi dia sudah ngepis waktu itu sudah putih teman sudah ada putih atau agak coklat lah tapi dia masih ada dagingnya saya biarkan digitata ini juga jadi coklat tapi masih ada dagingnya saya biarkan itu Monti itu Monti nya itu tambah jadi putih teman-teman yang gede saya biarkan setelah ini hari hampir dua minggu Alhamdulillah teman-teman ya koral saya balik warnanya koral saya balik warnanya hijau lagi itu sudah hijau waktu itu hijau nya metalik teman-teman ya sekarang masih belum metalik banget tapi paling enggak dia sudah mau tumbuh teman-teman ya jadi seperti itu ini kuku saya tambahkan baru ya jadinya di akrum dagangan saya yang ada kematian kematian itu tinggal satu cabang dua cabang saya pindahkan ke sini itu teman-teman kemudian soal Alhamdulillah waktu itu soal selamat semua teman-teman ya soal selamat semua tapi tetap saya pindah jadi kalau teman-teman menghadapi kejadian akrum seperti itu langkah pertama ingat ya teman-teman ya tangka pertama ganti air ganti air sebanyak mungkin sebanyak mungkin tergantung dari kematian tingkat kematian kemudian secara berturut-turut tiga hari teman-teman ganti air dan ini setelah hasil dua minggu teman-teman sudah stabil lagi Ulva SP tumbuh lagi teman-teman ya Ulva SP dan Alhamdulillah diatum nggak tumbuh ya diatum nggak tumbuh jadi ini saya masukkan di akrum ini khusus itu ini teman-teman ya koral-koral yang sisa-sisa toko yang patah-patahan dari batu saya taruh sini ini teman-teman ini udah selesai ini Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus ya kondisinya sudah bagus jadi kita mulai dari nul lagi teman-teman tapi tetap teman-teman ya saya kalau ngamati dari SAM itu lihat masih ada busa teman-teman ya masih ada busa dikit tapi berarti airnya masih belum stabil belum stabil sekali teman-teman jadi busa di SAM itu bisa pakai indikator kalau dia sehat busanya langsung hilang temen-teman kalau busanya masih ada seperti itu berarti ada indikator ada masalah sedikit tapi ini Alhamdulillah aman jadi teman-teman yang pakai enganitizer atau pakai tangannya mengandung sesuatu itu jangan lupa cuci tangan paling enggak sebelum masuk akwarium tangan wajib cuci tangan jadi menghindari hal-hal yang tidak tinggi kan jadi maaf ya aku saya akhirnya habis ini Alhamdulillah ini sudah pulih lagi sudah warnanya sudah kembali sudah nempel teman-teman ya sudah nempel sudah pulih jadi seperti ini teman-teman ya jadi semoga konten saya yang satu ini ada manfaat buat teman-teman ya jadi tetap perhatikan itu ya tangan sebelum masuk karena kalau sudah air laut itu sangat sensitif oke teman-teman eh mungkin kontennya cukup sekali ini ya dan saya akan eh itu next kita akan bahas tentang pemenang dari GP ketiga kita teman-teman kita langsung ke film ya Halo guys jadi sekarang kita langsung ke bahas yang GP 43 ya jadi GP 43 kemarin diantara jawabannya diantara angka 1-50 jawabannya adalah angka 39 teman-teman ya saya butuh waktu dua hari untuk menemukan orang yang benar jadi dari kemarin saya nggak konten karena belum ada yang benar saya biarkan dan Alhamdulillah ada yang benar ya waktu itu jawab 39 nanti saya pin jawabannya saya sematkan nanti saya kasih nomor WhatsApp pemenang saya mengharap WhatsApp saya langsung ya nanti pengiriman nunggu normal teman-teman kalau besok sepertinya masih belum normal ya besok ya nanti kita pantau dulu normalnya kapan karena juga berisiko kalau belum normal takutnya masih overload jadi masih akan kalau masih lama di pengiriman sayang ya mati ya jadi nanti saya akan jangka bari dan selamat untuk pemenang semoga bermaat nanti GP 44 nanti aja next konten teman-teman ya jadi kali ini saya kasih pemenangnya dulu GP 43 teman-teman jadi selamat pada pemenang jangan lupa buat teman-teman nikmati hari liburannya besok kita kerja tetap patuhi Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil diri bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya